Seorang nelayan pancing bernama Zarkasih, 45 tahun, warga gampung hujung Tano Kecamatan Setia Kompeten Aceh Barat Daya, ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di dalam laut, Kamis 27 April 2023 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kompeten atau BPBK, Armai Yadi mengatakan awalnya korban pergi memancing bersama dengan seorang temannya di sebuah bot bagan di kawasan perairan laut gampung setempat. Saat sedang memancing, korban tiba-tiba menghilang dan temannya mencoba mencari korban namun tidak ditemukan. Mengetahui korban hilang, teman korban lalu melaporkan perjalanan itu kepada masyarakat dan informasi tentang adanya nelayan hilang diteruskan kepada tim BPBK Abdiah. Mendapatkan informasi itu, tim BPBK langsung bergerak ke lokasi dengan menurunkan satu unit rubber boat atau satu perahu dolpin untuk melakukan proses pencarian. Dikatakan Armai Yadi, setelah dilakukan pencarian di beberapa titik lokasi di perairan laut daerah kampung setempat, akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan di kampung halamannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.